selamat menikmati mungkin maksudnya kayak satin percampuran antara dewy dan light packagingnya kayak gini ini kayak khasnya Emina yang serba imut-imut pink gitu, bahkan aku merasa harinya aku terlalu pink, kayak baju aku pink terus cushionnya juga pink I have too much pink already jadi ini kayak pink gitu nah bentuknya bulat seperti cushion pada umumnya ukurannya juga aku lumayan suka nggak terlalu tebal, nggak terlalu besar terus putih pink gitu di depannya retusan Emina Bare With Me Mineral Cushion dalamnya ada kacanya as always, masih disegel terus ini puffnya, rasanya sih kayak puff pada umumnya ya nah aku itu beli yang shade 03 Caramel aku itu sebelumnya udah pernah pake aku bahkan sering banget pake si Emina BB Creamnya sama yang aku pake juga shade 03 Caramel dan ini warnanya menurut aku pas banget di warna kulit aku sedangkan aku udah liat beberapa kali orang review si cushionnya Emina ini dan kayak contohnya Kak Abel Cantika Kak Abel itu kan kulitnya putih banget ya sedangkan dia bilang dia cocoknya pake yang shade 03 Caramel ini jadi aku agak takut kayaknya ini bakal keterangan jadi wes, kita langsung coba aja nah sebelum lupa aku mau bacain dulu claim yang ada di kotaknya memberikan efek lebih cerah sekaligus melindungi kulitmu dari sinar UV dengan tekstur yang ringan dan mengandung oil absorber rasakan kulit dewy matte sepanjang hari oke, jadi disini udah ada kayak sunscreennya gitu kayaknya cocok buat sehari-hari terus teksturnya ringan dan mengandung oil absorber berarti harusnya bagus buat kalian yang kulitnya berminyak tapi aku gak bisa review dari sisi itu karena kulit aku kering nah, sebelum di-apply di muka kita bakal coba di tangan dulu dia kayak apa oke, ini kayak kalian bisa liat ini buat aku terang banget dan gak sesuai dengan BB Cushionnya nomor 3 Caramel itu gelap terus yang ini tuh terang aku agak sedikit khawatir gimana ini di mukaku nah, aku gak pake primer aku pake base makeup sih pake aku pake si Makeover Corcute Base Makeup cuma biar ngelembapin sama warna kulit aku lebih rata aja biar kita bisa liat langsung kalau di kulit dia gimana so, bismillah oke, jadi ini kayak ada sensasi dinginnya gitu pas aku apply di muka berarti mungkin ada kandungan alkohol di dalamnya nanti aku coba baca ingredientsnya oke, jadi ini aku udah apply satu layer di sebelah muka aku dan kalian bisa liat ini warnanya terang banget cuma, one thing for sure aku suka banget sama finishnya jadi menurut aku ini jatuhnya kayak semi-matte ya bahkan aku hampirnya ngeliat duinya ya ada sih sedikit cuma kayak lebih semi-matte dan ini kayaknya cocok buat kalian yang kulitnya berminyak finishnya aku suka banget dan coveragenya menurut aku ada kayak lumayan gitu bahkan ini baru satu layer coveragenya tuh medium gak sampe full cuma dengan finishnya yang semi-matte ini beda dibandingkan cushion-cushion lokal lainnya yang biasanya semuanya dewy atau mereka mengklaim matte tapi menurut aku dewy sedangkan ini dewy matte dan emang bener menurut aku jadinya kayak semi-matte ada dewy-nya sedikit tapi keliatan kayak bagus aja gitu loh kayak finishnya tuh bakal powdery gitu kayaknya aku bakal nge-blend sampe agak ke leher juga biar warnanya sama jadi sekarang aku bakal apply di muka aku yang sebelah juga oke ini aku udah pake di seluruh muka dan ya muka aku putih banget tapi mengesampingan warnanya yang sangat lama cerah aku suka sama finishnya sih coveragenya memang medium light to medium menurut aku kayaknya ini cocok banget sehari-hari karena disini aku punya flag hitam dia masih gak nutup jadi aku udah pake dua layer sekarang aku bakal nyesain makeup aku dulu aku bakal pake ngakalinya pake bedak yang warnanya lemain gelap jadi aku bakal pake bedaknya emina juga ini udah bedak favorit aku mungkin beberapa dari kalian juga tau aku bakal pake si emina bear with me mineral loose powder brand shade 04 ebony karena warnanya cukup gelap dan biasanya bisa netralin bedak apa foundation foundation atau complexion yang keterangan so sekarang aku bakal nyesain makeup aku dulu and then i'll be right back oke guys aku udah selesai dandan dan kayaknya hari ini aku cewek banget ya gayanya ya kayak girly banget kayak model-modelnya emina gitu ya nah ini udah sekitar setengah jaman dari tadi aku pake karena tadi aku sempet makan mangga dulu nah kalo kalian sekarang bisa liat warnanya kan memang sekarang kayak hampir sama sama sempong aku ya ga terlalu jauh beda biar pun masih kurang kuning karena tadi kan aku udah pake bedaknya yang warnanya rada gelap terus aku juga udah pake bronzer, udah pake blush dan sebagainya jadi kayak ga terlalu nyaru lagi kalo warnanya keterangan tapi sebenernya kalo kalian liat dengan detail ini masih lumayan keterangan warnanya dan karena juga aku pakenya sampe ke leher jadi kayak lebih seamless gitu nah aku tadi kan nge-swatch di telap nah tadi kan aku nge-swatch di telap nah tadi kan aku nge-swatch di punggung tangan dan itu ga aku set dan kalo kalian bisa liat ini tuh masih keliatan, masih putih tapi alhamdulillah sih tadi aku akalin jadinya warnanya sekarang ga terlalu nyaru cuma aku suka sama finishnya ya jadi dia menurut aku tuh lebih ke semi matte dibandingkan dewy karena memang claim mereka yang dewy matte kan agak membingungkan jadi aku memutuskan semi matte aja aku bilangnya karena memang yang aku rasa sih di kulit aku kayak gitu jadi buat kalian yang kulitnya berminyak kayaknya kalian bakal suka ini cuma jadi kan bagian hidung aku itu tuh kulitnya kering tapi sebenernya berminyak gimana ya bilangnya itu area yang paling berminyak di muka as always kan T-Zone itu memang area yang paling berminyak di bagian muka cuma kulit-kulitnya itu kering ini kayak bakal nge-crack di hidung padahal aku lagi ga pake primer yang mattifying sama sekali kayak tadi kan kalian tau aku pake primer yang biasa sama aku juga tadi kan pake itu di bawah mata aku biarpun abis itu aku tipa concealernya si Wardah cuma dia cepet creasing ini kayak baru setengah jaman udah keliatan agak creasing padahal aku suka finishnya dan menurut aku kalo tadi warnanya sebenernya lumayan gelap kayaknya ga bakal aku set pake powder karena finishnya itu yang matte cuma berhubung warnanya keterangan jadi terpaksa harus aku set pake powder yang lebih gelap nah untuk warna kulitnya yang sawo matang menurut aku kalian harus usaha untuk pake ini kayak aku tadi saya aku bisa dibilang agak sedikit kecewa dengan finish warnanya karena si BB Cushionnya ini mana ya nih ini BB Cushionnya ya shade-nya Caramel 3 itu tuh kalian bisa liat ga? itu warnanya tuh gelap, coklat beneran gitu loh jadi aku agak bingung kenapa yang shade 3 Caramel untuk si Cushionnya warnanya malah terang nah dari harganya, jadi si Cushionnya Emina ini harganya 126.000 rupiah menurut aku itu harga wajar buat Cushion ya standartnya emang segitu dijual masih secara eksklusif di Sosiola kayaknya so ya guys, that is all for this review semoga video ini berguna untuk kalian so if you like this video, please give me a thumbs up kalo kalian ga mau kelewatan video selanjutnya dari aku silahkan klik subscribe di bawah thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video bye bye